Hi guys, welcome back to my youtube channel Deviademy Sesuai sama judulnya, kali ini aku mau bahas tentang jenis-jenis sunscreen dan perbedaannya Dan aku bakal bahas secara singkat, padat, jelas dan mudah dimengerti lengkap dengan contoh-contoh produknya Misalnya kalau kalian pengen beli sunscreen, kalian langsung aja choose beli tanpa harus mikir dulu Ini kira-kira sunscreennya jenis apa ya Nah, makanya kalian tonton terus video ini sampai habis Karena informasi yang ada di dalam video ini itu bermanfaat banget buat kalian Dan membantu kalian dalam memilih sunscreen Oke, langsung aja kita ke videonya, yuk! Jenis sunscreen yang pertama adalah physical sunscreen or mineral sunscreen Sesuai sama namanya mineral sunscreen ya guys Jadi, sunscreen ini terbuat dari mineral alami, yaitu titanium dioxide atau zinc dioxide sebagai UV filternya Biasanya physical sunscreen ini lebih susah di-blend, terus ada white case-nya Dan kita tuh kayak berasa banget pake sunscreennya, kayak kurang ringan gitu di kulit Tapi, physical sunscreen ini cocok banget buat kalian yang punya kulit sensitif Karena dia tuh cuma melapisi kulit kita tanpa menyerap ke dalam kulit kita Jadi, lebih minim iritasi dan lebih cocok dipakai oleh kulit sensitif Jenis sunscreen kedua adalah chemical sunscreen Jadi, chemical sunscreen ini dia mengandung UV filter seperti Avobenzone, Oxybenzone Dan banyak banget, nanti aku bakal list disini karena banyak banget dan aku gak hafal Cara kerja chemical sunscreen itu adalah dengan masuk menyerap ke dalam kulit Lalu dia menguraikan sinar UV Dan sinar UV tersebut dilepaskan kembali melalui kulit Nah, terus chemical sunscreen ini lebih mudah di-blend Terus, lebih ringan karena dia menyerap masuk ke dalam kulit Dan juga dia tuh lebih minim white case Terus, chemical sunscreen ini cocok banget untuk kita berenang dan juga berolahraga karena lebih tahan air Jenis sunscreen yang ketiga adalah hybrid sunscreen Hybrid sunscreen adalah penggabungan antara physical sunscreen dan juga chemical sunscreen Nah, kalau kalian namu sunscreen yang ada titanium dioxide Eh, tapi kok ada Oxybenzone-nya juga Bisa dipastikan dia itu adalah hybrid sunscreen Cara kerja hybrid sunscreen sama seperti physical sunscreen Yaitu dengan melapisi kulit kita Tapi white case-nya lebih minim dibandingkan dengan physical Terus itu, teksturnya lebih ringan dan lebih gampang di-blend seperti chemical Dan ini dia ringkasan lengkap perbedaan ketiganya Bisa di-pause ya Nah, kalian sekarang sudah tahu ketiga jenis sunscreen Sekarang pertanyaannya adalah Kira-kira yang mana yang terbaik? Dan jawabannya adalah Tidak ada yang terbaik Yang terbaik itu semua sunscreen terbaik Asalkan yang pertama, dia non-comedogenic Yang kedua, minimal SPF-nya 30 Dan yang terakhir adalah dia memiliki board spectrum Berarti dia itu mampu melindungi kulit kita dari sinar UVA dan juga UVB Oke? Semua sunscreen itu terbaik Asalkan memenuhi 3 kriteria tadi And yup guys, sekian video aku kali ini Tentang jenis-jenis sunscreen Beserta perbedaannya Beserta contoh-contoh produknya Gimana? Kira-kira bermanfaat nggak video aku kali ini? Comment di bawah ya Nah, jangan lupa untuk klik tombol like Dan juga subscribe-nya Dan juga follow aku di Instagram At Deviademi Kalau yang udah, terima kasih Oke, sekian video aku kali ini Kita bertemu di next video Bye-bye